Sampai jumpa di video selanjutnya 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 mixed migration nah itu ada yang motifnya ekonomi, ada yang motifnya mencari swaka tapi kadang orang menggunakan klaim bahwa dia sedang mencari swaka, walaupun mungkin motif sebenarnya adalah ekonomi nah makanya kenapa itu ada sistem mekanisme yang diterapkan oleh UNHCR untuk memisahkan memilah-milah, mana yang memenuhi syarat mana yang tidak memenuhi syarat kalau yang tidak memenuhi syarat ya implikasinya ya dia harus dikenakan tindakan keimigrasian yang paling utama kan yaitu deportasi tapi beda kalau misalnya mereka yang sudah memenuhi syarat, gak bisa tuh karena kalau misalnya sampai mereka yang memenuhi syarat kemudian dikenakan tindakan keimigrasian seperti deportasi, itu akan melanggar hukum internasional itu kenapa ya berarti kita gak sejahtera ya kan negara-negara tujuannya kan negara-negara sel karena kita cuma jadi negara-negara praksi itu berarti gak pernah jadi negara tujuannya di Indonesia nah para pencari swaka atau pengungsi memang bilang begitu kepada kami yang selama ini melakukan advokasi untuk isu-isu itu bilang bahwa kami tidak bermaksud ada di Indonesia seperti yang saya tadi cerita kasus merah ya kasus merah itu mereka mereka tidak pernah ingin menginjak kaki di Indonesia mereka kan sedang jalan naik perahu kemudian di intercept oleh angatan laut dibawa ke pelabuhan mereka bilang mereka memang gak pernah mau mereka tahu bahwa Indonesia adalah negara yang susah kami gak pengen menambah beban Indonesia di sini nah cuman persoalannya adalah kemudian menurut saya sih lebih karena pemerintah itu gak punya agenda yang jelas atau kebijakan yang jelas mereka pemerintah mengintercept tapi di sisi lain pemerintah juga merasa terbebani mungkin gak ada mekanisme gitu ya setelah di intercept terus mau diapain mau diapain jadi kalau menggunakan logik dari undang-undang kemigrasian ya semua illegal entry itu pasti akan dikenakan tinikan tapi mereka gak berpikir bahwa diantara mereka yang melakukan illegal entry adalah pencari suaka yang kemudian Indonesia terikat pada kebijakan untuk tidak mengembalikan mereka dan itu udah diberlakukan oleh Indonesia sejak akhir tujuh puluhan ya terkait dengan para pengungsi Vietnam itu ada non-expulsion non-rejection at the frontiers sama non-reformal ngomong-ngomong kan saya baru-ngong ada konvensi pengungsi ya tahun 57 kemudian ada protokol opsional itu kita kita ini gak sih jadi salah satu negara pihak gak sih dalam konvensi pengungsi atau sudah meratimikasi meratimikasi Indonesia bukan negara pihak dari konvensi 1951 ya atau konvensi tentang status pengungsi dan protokolnya ya nah itu juga yang akhirnya mempersulit Indonesia karena faktanya bayangkan tadi udah disebut bahwa ada sekitar kalau dicampur itu udah sekitar 4 ribuan pencari suaka dan pengungsi untuk tahun ini aja tapi tidak ada satupun legal framework atau kerangka hukum untuk menanganinya nah ini informasi terbaru bahwa itu udah menjadi perhatian sebetulnya oleh pemerintah dan makanya pemerintah itu harusnya tahun ini ya awal tahun ini itu mengeluarkan standar prosedur penanganan pengungsi tapi sayangnya gak jadi-jadi kami terlibat kok LBH Jakarta ILBHI HRWG itu terlibat dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan di kementerian luar negeri dan lumayan lah sebetulnya dari substansinya ya lumayan itu paling tidak Indonesia punya pegangan dan tapi masalahnya ini kan harus menjadi hukum bukan hanya sekedar diskresi selama ini yang dimiliki oleh pemerintah hanya diskresi yang dikeluarkan oleh Direktur Keimigrasian diskresi diskresi doang diskresi itu dalam bentuk apa? peraturan peraturan Direktur Keimigrasian gak ada peraturan Menteri pun enggak? peraturan Menteri pun enggak apa yang apa yang apa namanya membedakan antara saya saya masih bingung nih kalau Undang-Undang Nomor 6 2011 itu berarti semua orang yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi itu dianggap imigren ilegal iya nah terus perlakuan setelah mereka dianggap imigren ilegal atau apa nah karena dia dikategorikan sebagai ilegal imigren maka tindakan keimigrasian yang akan dikenakan kepada mereka adalah pertama karantina karantina sambil pemeriksaan nah pemeriksaannya tapi pemeriksaannya itu pemeriksaan tentang ininya aja ada status misalnya apakah dia overstay apakah dia undokumented dan lain-lain tapi sementara itu masih dikarantina dikarantina itu untuk menunggu deportasi dikarantina itu di ini apa namanya apa yang disebut apa kalau disini rumah betensi imigrasi kan Indonesia punya 13 tuh iya iya di itu dikarantina itu maksudnya ditahan atau tidak nah itu bahasa yang mereka gunakan adalah karantina tapi status ee para penghuni ee rumah nah ini pertama yang aneh kan yang rancu dikarantina tapi kemudian nama ini nama tempatnya adalah rumah detensi imigrasi terus kemudian para penghuninya disebut detainee detainee nah itu kan jadi rancu itu bukan karantina itu hukuman ya kan ya deh kita break dulu kali sebelum lanjut lagi diskusnya menarik sih ada soal apa namanya ditahan ditahan kemudian ee apa namanya ini karantina karantina ada 13 lokasi lagi ee dari terbesar Tanjung Pinang itu mereka boleh keluar dari area situ atau ee secara teori tidak boleh walaupun secara praktek ada ada yang keluar kalau misalnya pihak imigrasi nah ini yang paling yang paling aneh bahwa menurut pengakuan orang keimigrasian rudenim itu gak punya sistem seperti sistem yang ada di lapas nah kan aneh orang udah udah nahan orang udah katakanlah karantina orang tapi gak punya sistem jadi tergantung setiap kepala-kepala rudenim itu menerapkan sistemnya ya itu tadi kalau ada yang yang mau keluar ada di kalau misalnya kita lihat di rudenim kalidres ya ada itu yang para emigran itu ada di luar ngerokok-ngerokok di luar pagar itu kan kalau di lapas sama sekali gak boleh menarik nanti kita lanjutin lagi mas sambil nunggu kalau ada pertanyaan silahkan mention ke at ICJRID pakai taga tiktum kita berharap sih akan ada banyak pertanyaan ya karena menarik isu-isu pengungsi gak semua orang tahu juga betul dan nanti kita coba tanya siapa saja sih yang aku kasih isu ini di seluruh Indonesia kalau ada 13 mestinya ada 13 organisasi kalau ada 13 13 perwakilan yang bisa dihubungin temen-temen di sekitar rumah itu tadi rumah detensi itu oke nanti kita lanjutin lagi eh sekali lagi program ini kerjasama antara ICJR kemudian dengerin radio.com dan SCT Watch oke balik lagi bareng saya Anggara sama Mas Jatur sama Mas Mayong kita masih ngobrol soal pengungsi ini tadi balik lagi ke ada soal apa RUDEMI semua detensi migrasi mereka ditahan terus maksudnya gak ada prosedur tuh apa mereka boleh gak dikunjungi kalau di hukum acara pidana itu kan orang kalau ditahan itu kan boleh dikunjungi keluarga boleh dikunjungi sama pengacaranya kalau di anak-anak dikunjungi sama bapak nah itu ada ada yang begitu gak itu secara tertulis kita tidak pernah menemukan seperti di dalam apa tadi dalam nah tapi kalau belum praktek memang bisa belum praktek bisa dikunjungi walaupun ya kadang juga suka ini juga gak terlalu jelas juga waktu kunjungan jam berapa kayak waktu itu saya pernah berkunjung ke Kalipures tiba-tiba gak bisa waktu itu hari Jumat karena karena apa petugas di Kalipuresnya mau siap-siap untuk liburan waktu itu udah menjelang lebaran itu masalah nah seperti itu tiba-tiba ada kebijakan yang berubah gitu soalnya kebijakannya anti-discretion iya karena diskretion terus eh apa ya kalau apa namanya selama ini selama ini tuh mereka ada di di itu berapa lama sih kalau misalnya ini ketangkut nih karena pengungsi danakan dokumen terus kan ditaruh di rumah jadensi imigrasi itu berapa lama iya selama-lamanya atau saat dia dapat misalnya kata-kata kalau ya ini dia dapat negara yang mau menerima atau gimana sebetulnya satu-satunya apa namanya ketentuan hukum yang mengatur soal itu itu di undang-undang keimigrasian ya di tahun 2011 itu di tahun 2011 itu satu-satunya ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ee imigran ini selama-lamanya akan ee ditahan di dalam budan imitus sampai 10 tahun selama-lamanya jadi gak boleh lebih dari 10 tahun itu hanya itu nah cuman dalam praktek nah dalam praktek ini sekali lagi yang gak ada ketentuan hukumnya jadi mereka itu ketika ee teridentifikasi sebagai ee illegal imigran ya dari perspektifnya pemerintah atau kemigrasian maka langsung akan dibawa ke rudenim nah kemudian apabila mereka mengklaim sebagai pencari swaka dan mengajuk mendaftarkan diri ee maka WNACR akan memproses atas undangan dari kemigrasian nah dalam proses itu ee kemudian apabila mereka itu adalah anak-anak perempuan mereka ada kebijakan nanti itu kok diskresi juga kebijakan ini diskresi semua nih ini diskresi semua jadi ada praktek nanti akan di ases oleh ee keimigrasian di kuningan pusat ya nah tapi harus dengan catatan ada jaminan dari lembaga yang akan mengakomodasi mereka maksudnya gimana selama mereka mengklaim pengungsi pencari swaka pencari swaka tapi hanya berlaku untuk anak-anak perempuan perempuan dan orang sakit orang tua itu bisa dikeluarkan bisa dikeluarkan setelah dilakukan asesmen oleh pihak keimigrasian pusat di kuningan dengan jaminan dari lembaga yang akan mengakomodasi mereka artinya pemerintah gak mau nih kalau misalnya orang-orang yang bisa dikeluarkan ini tidak mempunyai tempat atau siapa yang bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab kayak gitu tapi itu tidak berlaku untuk single male laki-laki yang sendiri keluarga family itu bisa dikeluarkan jadi yang bapaknya yang single male eh bapaknya suaminya itu juga bisa tetap keluar asal family aja kalau single male gak bisa sama sekali gak bisa keluar walaupun pihati jadi imigran single ya iya mending imigran single yang perempuan bisa keluar tetap kan capatannya harus ada yang bertanggung jawab di luar yang biasanya dilakukan oleh IOM atau UNHCR dengan implementing partner yaitu Church World Service atau CWS jadi kalau gak ada yang mengakomodasi ya tetap aja di dueling itu berapa lama tuh kalau kan si si orang yang nyari support orang-orang yang dateng dianggap sebagai legal imigran mereka klaim kan jadi pencari swaka nah terus pas saat klaim kan otomatis seru dinimnya akan memberitahu ke dujian imigrasi dari dujian imigrasi dia akan memberitahu ke UNHCR kan gitu ya itu berapa lama waktunya mas biasanya kalau di praktek berapa lama apanya nih prosesnya sampai dengan apa sampai dengan pemberitaan ke WNHCR aja oh kalau pemberitaan WNHCR itu gak harus lewat imigrasi bisa langsung bisa langsung mereka kan ada koordinasi karena RUDENIM kan tetap berada di bawah dirjian imigrasi mereka ada koordinasi internal tapi mereka punya punya ini nah mengacu pada peraturan dirjian imigrasi itu maka pihak keimigrasi akan segera mengunduhi UNHCR segeranya gak? itu ada reguler karena UNHCR itu ada kunjungan reguler baru DENIM ada reguler yang dilakukan mungkin yang dilakukan dengan IOM tadi ya? gak WNHCR ini sistemnya WNHCR sendiri nah IOM itu memang stand by mau dia pencari swaka mau dia imigran lain atau apa mereka memang mandatnya untuk memberikan support logistik kepada para imigran ini apa apakah terlepas mereka menempuh proses UNHCR atau tidak itu gak jadi soal bagi IOM mereka memang punya sistem yang memang selama ini sudah dibangun sama pihak imigrasi yang kerjasama nah kalau intinya pemerintah gak mau nanggung intinya pemerintah gak mau nanggung bahasa kasarnya gak mau nanggung jadi kalau gak ada IOM yaudah dipiarin terlantar nah tapi kalau di Rudenim dikasih makan maksudnya atau gak mereka dikasih makan bahkan salah satu contoh ya yang saya tahu mereka disini ada dikasih makan kemudian mereka ada program kursus kursus bahasa inggris mereka ada juga kesehatannya di dalam Rudenim tapi itu semua adalah IOM berdukungan IOM tanpa itu terlantar tanpa itu berlangsak 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 terlantar nah terus nih tadi kan kalau pas kan karena mencari suaka mereka ke UHJR kan sama UHJR diperiksa iya prosesnya pemeriksaannya namanya itu refugee status determination atau RSD sudah sering nah itu prosesnya sebetulnya ya sebetulnya ya bulunya itu secara ketentuan internal ONAJR sejak wawancara pertama itu 100 hari sampai dengan ketutusan walaupun dalam praktek bisa sampai 6 bulan 100 hari itu sudah 3 bulan 3 bulan tapi bisa sampai 6 bulan tapi yang problem adalah kebijakan UNHCR tahun ini dari pertama kali register sampai pertama kali wawancara kan jadi register baru nih register baru wawancara itu bisa 1 tahun bisa sampai 1 tahun sekarang nah bayangkan mulai tahun berapa itu setahun ya mulai 2012 atau dari 2012 nah itu 1 tahun belum lagi dari wawancara sampai keputusan yang gak jelas tetap aja mereka menggunakan retentuan internal 100 hari walaupun dalam praktek dengan alasan katanya sih kekurangan sumber daya terus kemudian line up dari antrean pengungsi itu semakin banyak cuma kita gak tahu apa namanya motif-motif yang selain itu nah kalau misalnya tadi udah ditetapkan status sisanya sisanya yang gak jadi yang mendapat yang mendapatkan status fungsi yang gak dapat ya jadi kalau yang sudah mendapatkan status fungsi nanti ada namanya skema namanya skema yang diterapkan oleh UNHCR itu istilahnya durable solution durable solution itu ada tiga bentuk yang pertama itu yang paling utama adalah voluntary repatriation pengembalian ke negara asal secara sukarela dengan pastinya melakukan penilaian dulu apakah negara asal itu udah aman dan tidak lagi ada persekusi yang kedua itu local integration jadi macam naturalisasi di Indonesia misal di Indonesia di Indonesia dengan menggunakan kerangka hukum yang ada yang ketiga itu baru resettlement resettlement itu penempatan pengungsi ke negara yang bersedia yang bersedia yang bersedia dan memang eligible maksudnya memang memenuhi syarat negara-negara yang punya kesejahteraan tingkat kesejahteraan ekonomi nah bagaimana dengan yang yang ditolak yang reject ya berarti mereka bukan pengungsi gitu karena dia bukan pengungsi karena tidak memenuhi syarat ke negara maka dia hanya imigran biasa yang tergantung pada Indonesia dan yang dengan logik undangan ke imigrasian yaitu deportasi dengan asumsi bahwa dia tidak akan mengalami persekusi gunangan di negara asalnya walaupun itu juga kadang gak selalu benar banyak kasus-kasus para pencari suaka yang kemudian status pengungsinya di reject itu dikembalikan deportasi ke negara asal tapi di sana mengalami penyeksaan banyak kasus-kasus kayak gitu kalau dari pengalaman Mas Mayon selama ini proses yang sudah ada di Indonesia yang paling lama berapa tahun sih orang yang sampai dia akhirnya ada solusi apakah solusinya maksudnya sampai ditempatkan yang tidak ditempatkan misalnya kira-kira sampai di deportasi begitu kalau Indonesia mungkin kalau begitu statusnya jelas harus deportasi atau begitu statusnya jelas jelas misalnya ditolak ditolak deportasinya langsung atau enggak juga kan sistem hukum kita jadi pihak imigrasian harus menyampaikan kegedutaan perwakilan kegedutaan yang disini nah itu tergantung tuh pertama soalannya adalah apakah kedutaan yang bersangkutan itu mengakui bahwa mereka adalah warga negara itu satu karena banyak kasus itu para pencari suaka itu undocumented tidak berdokumen apakah memang dia menerobos batas-batas negara atau memang membuang paspornya atau praktek membuang paspor karena supaya enggak bisa dipulangin jadi tergantung apakah kedutaan itu menerima mereka sebagai warga negara yang kedua pembiayaan nah kalau negara-negara yang negara-negara asal negara maju tapi agak-ngak mungkin pencari suaka dari negara maju ada ada satu orang yang dimana bukan pencari suaka sih dia hanya ilegal imigran biasa itu warga negara Perancis dia memang nggak mau pulang walaupun negaranya sih ingin membiayai nah jadi kalau negara-negara maju biasa membiayai deportasi kalau Indonesia nggak mungkin membiayai nggak punya budget nah biasanya Indonesia bisa mendeportasi atas bantuan dari pihak-pihak yang mereka nggak mau nyebutin namanya jadi baru beberapa waktu belakang ini mereka mendeportasi orang-orang Vietnam yang pernah nginep di LBH hehehe jadi ada sekitar sepuluh orang Vietnam itu yang yang pernah nginep di LBH karena kasus apa klaim pengungsinya itu ditolak oleh NACR jadi yang mau nggak mau mereka harus gini mereka ternyata hanya economic migrant aja nah tapi mereka terlantar karena imigrasinya juga nggak bisa mengulangi mereka orang Vietnamnya awalnya menolak tapi sekarang sudah menerima kepada warga negara tapi nggak bisa mengulangkan karena nggak ada biaya akhirnya itu bisa dikulangkan dengan memakan setengah pesawat kalau kata orang mudenim setengah pesawat setengah pesawat maksudnya orangnya cuma 10 tapi kan ada ini ketentuan apa ya aviation gitu kalau misalnya mengawal pelaku pelanggaran hukum maka harus ada pengawalan dan harus ada pengamanan dari penumpang biasa itu ada ketentuan gitu tuh makanya dia bilang harus memakan setengah pesawat dan itu biayanya gede banget tapi kata mereka sih itu pakenya apa low budget airline nggak mungkin biasanya biasanya nggak mungkin itu pasti biasanya pakai apa full service full service dan itu biasanya government kalau nggak salah sih apanya government itu bisa pakai apa apakah bisa pakai arisia oh saya nggak tahu mereka nggak mau menyebutin dan mereka juga nggak mau menyebutin dananya dari mana menarik juga menarik aku ini ya apa namanya ngeliat tapi selama setahun itu mereka berada di kan tadi bilangnya setahun ya proses registrasi sampai penentuan status oleh WNHCR itu kan itu hanya penentuan status ya enggak lebih dari setahun kalau sekarang kalau dengan mekanisme sekarang itu pasti lebih dari setahun karena registrasi kewawancara pertama saja sudah satu tahun nah dari wawancara ke penentuan status itu baru yang secara tertulis seratus hari itu secara iya kan secara protokolernya protokolernya seratus hari prakteknya lebih seringkali seringkali jadi sekarang itu ini datang penjari swaka nih ke WNHCR dikasih nomor urut untuk registrasi nah ini itu aja bisa 3 bulan dari pertama kali datang untuk nomor urut jadi 3 bulan dia dikasih token istilahnya apa nomor urutnya untuk sampai registrasi registrasi nanti akan dikasih tanggal wawancara itu biasanya tahun depan tahun depan nanti dia wawancara baru kemudian apa diputuskan diputuskannya protokolnya internauf terus hari tapi gak tahu dalam prakteknya bisa lebih dari itu nah jadi bisa pasti lebih dari 1 tahun bisa terus 1,5 tahun atau sampai 2 tahun hanya untuk proses WNHCR ini kita belum bicara tentang resettlement keempatan ke negara ketiga ketika dia diterima kalau ditolak itu bukan urusan WNHCR lagi itu urusannya ke migrasi tapi kalau diterima ada yang namanya skema global solution itu bisa sampai 7 tahun 8 tahun 10 tahun di Indonesia saja dan itu akan ada di di luar nah itu di luar setelah once dia ditentukan status sebagai pengungsi oleh WNHCR WNHCR akan meminta kepada keimigrasian untuk mereka ditempatkan di luar dengan jaminan karena ada dengan jaminan juga tetap WNHCR WNHCR memberikan support ekonomi kepada mereka berarti sewa rumah segala macam itu udah ditanggungan WNHCR karena mandatnya WNHCR kan memang hanya melindungi mereka yang memenuhi kriteria pengungsi jadi setelah ditentukan status maka WNHCR jadi tanggung jawabnya bukan lagi IOM dan yang lain kita mulai lagi deh oke waktunya sih gak banyak lagi cuma ada hal menarik tadi soal konfungsi kita udah tau sedikit soal skema skema penyelesaian solusinya terus di Indonesia gimana tapi gini Mas Mayo ini kan orang-orang yang dateng kemana pun ikut dengan tujuan kemana pun kan dia terhasil di Indonesia ada yang memang bener-bener mencari suaka ada yang alasannya ekonomi gak ada urusan sama politik mungkin tapi ada gak sih orang-orang yang memang diselundukkan atau dia jadi apa ya kayak korban perdagangan manusia diantara 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 para orang-orang yang ya ini sebetulnya ya ya akhirnya Pak ini kita bicara tentang pendudukan perkakansi manusia kepada pengungsi sama perspektif atau sudut pandang yang digunakan oleh biasanya pemerintah yang kurang mendukung perlindungan hak asli manusia itu yaitu dengan menggunakan istilah penyelundupan orang atau manusia ya ya ini agak tipis memang karena baik yang motifnya ekonomi atau memang mencari perlindungan itu sama-sama menggunakan jasa dari mereka yang disebut para penyelundup manusia itu penyelundup orang ya karena mereka yang punya punya ini ya punya jaringannya punya celahnya punya caranya tapi bagi para pencari suaka atau pengungsi itu kan itu hal yang mereka harus hadapi situasi itu karena mereka gak mungkin meninggalkan negaranya dengan cara-cara yang resmi resmi jadi kan asalnya memang mereka tuh mau pergi karena mereka gak mungkin pakai dokumen resmi sehingga mau gak mau atau legal migration sehingga mau gak mau mereka pakai jasa jaringan jaringan orang-orang yang memang kerjaannya memang menelundupkan orang yang iya menelundupkan manusia iya tapi kemudian problemnya adalah tidak ada tidak ada apa ya tidak ada jaminan bahwa para korban nah itu kemudian di acknowledge atau diakui sebagai para pengungsi seketika dia berada di negara-negara yang khususnya tidak memiliki legal framework itu yang sayang dan itu yang selalu juga di apa di kampanyekan oleh khususnya negara-negara kejuannya yang malah Australia yang perang terhadap penyelundup manusia itu memang besar-besaran dan Indonesia menjadi partner strategis selain Malaysia untuk melakukan perang terhadap penyelundup manusia tapi kan itu perang terhadap penyelundup manusia jadi di apa di dalamnya tersembunyi sebetulnya juga keinginan untuk tidak menerima atau melindungi para pencari suaka atau pengungsi disitu karena kalau melihat undang-undang keimigrasian di ketentuan mengenai penyelundupan manusia itu korban penyelundupan manusia tidak akan dikenakan tindakan keimigrasian tapi kemudian solusi ada solusi solusi utama yang dilakukan atau yang diterapkan kepada korban penyelundupan manusia adalah deportasi loh itu kan udah gak matching deportasi itu adalah sesuatu yang sangat terlarang tidak dalam isu pengungsi sangat terlarang itu prinsip utama yang gak boleh dilanggar itu non-teformal karena membahayakan karena membahayakan gimana sih deportasi mengembalikan orang ke negara dimana dia di persekusi gitu ya saya sempat pernah itu baca apa namanya mangon filmnya untuk orang lesbian Iran yang lari ke Eropa ketangkap di Eropa di Prancis dibalikin eksklusi ini bahayanya memang ini apa jadi ini kalau ngomong tadi ya ada pembelaan atau adukasi terhadap para pengungsi kira-kira ada berapa sih organisasi yang yang di Indonesia yang sel ini 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 masalahnya nih jadi isu pengungsi itu sebetulnya isu kalau bagi saya itu isu hak asasi manusia yang paling inti ya atau core karena mereka itu kan korban gross violation of human rights di negaranya tapi kemudian dan mereka terpaksa di negara-negara yang ada juga gross violation belum tentu orang mengungsi kan kalau misal udah sampai mengungsi berarti level gross violation of human rights itu sangat tinggi ya tapi kemudian dan dia harus menempuh perjalanan risiko dan di negara transit diperlakukan tidak manusiawi di negara tujuan juga terkatung-katung nah tapi kemudian nah ini problemnya Indonesia yang jumlah pengungsinya isu pengungsi itu cukup besar dalam dalam pengamatan dunia internasional tapi tidak banyak organisasi yang menaruh perhatian terhadap isu ini khususnya organisasi-organisasi asasi manusia hanya sedikit sekali misalnya untuk Indonesia aja ada ada Jesuit Refugee Service JRS itu organisasi internasional bukan organisasi Indonesia itu organisasi internasional kan iya tapi ada ofisnya di Indonesia di Jogja di Indonesia nah ada CWS nah itu yang penting partner dari WNHCR ada ya IOM tapi IOM kan semi pemerintah iya dari Australia di luar itu ada organisasi asasi manusia paling hanya misalnya LBH Jakarta Human Rights Working Group HWG nah terus jaringan LBH Indonesia ada beberapa LBH LBH Surabaya LBH Medan LBH Aceh dan LBH Pekan Baru dimana itu yang tadi menjawab di setiap apa titik ada itu kita mencoba untuk ada kontak lah gitu terus terus kemudian ada sekarang mungkin mau masuk ICMC sama internasional juga terus ada pulih dulu yayasan pulih itu sebetulnya dulu adalah implementing partner dari WNHCR ini sedikit sekali PMI tapi itu PMI terdampar di satu tempat mereka akan turun tapi pure hanya mengurusin soal logistik aja berarti itu humanitarian persis nah terus yang gini saya penasaran tadi ada sedikit lah ya berarti organisasi-organisasi haksasi yang langsung di sini pertanyaannya lagi nih mas ini kan mereka kan ditentukan statusnya di WNHCR itu prosesnya tertutup atau terbuka kalau misalnya tertutup ada gak orang yang mewakili orang-orang yang yang pilih pencari suaka untuk memperjuangkan di WNHCR gue tuh bener-bener pengungsi loh ada gak yang kayak gitu nah sebetulnya mengacu pada konvensi 51 pengungsi itu punya hak hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebetulnya ada nah makanya WNHCR juga secara teori terikat sama itu dan harusnya proses penentuan pengungsi dalam WNHCR itu bukan terbuka juga bukan terbuka seperti tapi dia terbuka kepada legal counsel nya si pencari suaka ini nah tapi sebelum sebelum tahun 2011 ya sebelum tahun 2011 itu mereka tidak membuka diri untuk kehadiran legal counsel sejak kita terlibat di tahun 2011 itu ada kasus beberapa kasus dari Iran itu kita mengajukan kepada WNHCR untuk bisa mendampingi para pencari suaka dalam proses wawancara penentuan status dan akhirnya kita diperbolehkan dan itu adalah kali pertama legal counsel bisa diterima oleh WNHCR dan sekarang legal counsel walaupun bukan LBH bisa juga ada beberapa lawyer yang melakukan penampingan banyak gak itu jumlahnya atau hanya terkonsentrasi di Jakarta atau mungkin di atau mungkin itu prosesnya di Jakarta atau di setiap Rudenim ya memang kantor pusat kan di Jakarta di Kebun Siring tapi di beberapa tempat misalnya kayak Tanjung Kinang itu ada perwakilan WNHCR jadi wawancaranya di sana wawancaranya dan di sini pun kalau misalnya dia berada di Rudenim Kalidim WNHCRnya yang ke Kalidim bukan pencari suaka kayak ini tapi yang khusus di Kebun Siring ini adalah para pencari suaka yang tidak di Rudenim jadi bisa datang ke arah nah yang di Rudenim semua di kunjungi di WNHCR yang di Medan yang di Lanyang Kinang maksudnya cukup banyak gak jumlah pengacara yang udah punya para pencari suaka setahu saya proses yang yang benar-benar terbuka untuk pengacara itu hanya yang di Kebun Siring yang memang di bawah naungan WNHCR sendiri setahu saya yang di Rudenim semua gak ada nah jumlahnya sangat sedikit 5 jari 10 jari di bawah 5 kemarin aja kita dari LBH itu sama RWG ada 3 yang bisa masuk terus kemarin kumpul-kumpul lawyer ada training lawyer itu ada 1, 2, 3 berarti ada 6 untuk seluruh Indonesia seluruh Indonesia karena yang yang baru bisa masuk cuma di Kebun Siring dari 3 ribu hampir 4 ribu orang-orang yang potensi menjadi pengungsi atau yang nanti diproses menjadi pengungsi kebayang sih sebetulnya ya ini ya kalau misalnya ngomong soal lapak itu isu pengungsi potensinya besar kalau misalnya ada lawyer-lawyer yang memang tertarik untuk spesifik di isu ini ya bisa bikin dapur ngebul lah lumayan nah tapi sayangnya ini agak dilematis kalau bagi saya ya secara saya lawyer untuk lawyer publik ya 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 kok kayaknya ya ya penderitaan orang lain dan itu yang sangat dikecam kemarin misalnya kayak Perdana Menteri Australia bilangnya dia mengkategorikan people smuggler itu adalah orang-orang yang mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain nah itu kemudian menjadi etik dari para lawyer pengungsi sedunia bahwa lawyer pengungsi tidak akan mengambil keuntungan untuk penderitaan orang lain nah tapi dalam praktek ya ada top ada juga di Australia itu isu pengungsi itu adalah isu yang sangat menguntungkan buat pengacara di Australia buat pengacara ada informasi dari salah seorang lawyer Australia itu ada 2 lawyer Indonesia yang berpraktek di sana teku-teku di kantornya ada foto-foto salaman dengan pejabat-pejabat imigrasi Australia ya salah tapi menarik ya bagus ya berarti masih sebetulnya masih masih banyak bukan maksudnya masih kurang masih banyak PR yang harus untuk menangani isu itu sebenarnya ya bagusnya sih kalau memang ada lebih banyak pengacara yang terlibat di isu pengungsi iya sehingga minimal perlindungan hak-hak asasi juga lebih bisa di karena kebutuhan untuk pengacara ya peran pengacara di isu ini pertama untuk memastikan proses penentuan status pengungsi di WNACR itu berjalan secara faith yang kedua adalah advokasi terhadap hak-haknya karena mereka manusia juga dan jangan lupa loh Indonesia adalah negara pihak dari banyak konvensi internasional yang disana menyebutkan hak setiap orang bukan hak warga negara saja hak atas pendidikan itu diatur hak atas kesehatan hak atas kebebasan beragama dan kemudian right to legal counsel yang mana itu semua hak-hak yang diatur di dalam konvensi konvensi oke menarik jadi sebenarnya kalau mau itu banyak yang harus di ini banyak yang harus di obrolin tapi sayang sekalipun gini pesannya adalah sekalipun Indonesia bukan negara pihak dari sekalipun negara Indonesia tidak memiliki legal framework yang jelas untuk penanganan atau pendudukan kondisi tapi Indonesia tidak bisa berkelit dari kewajiban yang menurut konvensi-konvensi internasional yang sudah dikatakan cpr yaitu memberikan melindungi to protect menghormati memenuhi memenuhi setiap orang termasuk para pencari suaka jadi tidak terbatas terhadap warga negara ya warga negara masih susah itu ya itu ya itu persoalan yang harus kita harus kita coba selalu mendukungkan supaya oke ini pr-nya tentu masih banyak untuk isu-isu kondisi ada persoalan legal framework yang tidak ada kemudian jumlah pengusian semakin banyak organisasi hak sasi yang advokasi juga masih sedikit apalagi jumlah pengajarannya juga masih sedikit banyak sekali yang bisa dilakukan sebetulnya saya yakin tapi ya ini lagi-lagi soal waktu aja sih kayaknya bisa ngobrol lebih banyak lagi mudah-mudahan mungkin kita bikin sesi yang lain yang lebih detil mungkin ada satu kasus yang bisa jadi yang kita bahas baik mungkin sukses story dari LBH dampingin orang dari dateng kemudian dapat status fungsi bagus ya kalau semua orang yang bisa tahu tapi juga kita bisa ngobrol soal khusus untuk tema penyembupan orang itu yang kalau isu hangat di Indonesia soal penyembupan kenapa sih mereka mau menempuh risiko perjalanan risiko kapal tenggelam dan lain-lain kapalnya kecil bayar mahal loh lumayan sampai dengan 5.000 dollar 5.000 dollar 5.000 dollar mahal sih waktu dalam Indonesia masih mahal dan memah oke terima kasih mas Mayong untuk waktunya sama-sama juga mudah diskusinya bisa ngobrolnya bisa bermanfaat juga buat tidak hanya buat saya tapi buat banyak orang dan kita juga berharap mas Mayong juga masih mau jejak ngobrol-ngobrolan satu saat dengan tema yang lebih spesifik gak seperti ini umum sehingga bisa apa kita bisa banyak tahu ya apa yang jadi masalah diisi konglusi yang menarik penting juga menarik keterlibatan organisasi asasi manusia dan pengacara-pengacara asasi iya sebenarnya publik yang sebenarnya harus tahu banyak karena terserangnya yang yang aku paham itu publik itu melihatnya oh ternyata jadi pengungsi tuh enak ya ditaruhnya di hotel iya di rumah ada pengungsi itu selalu ada loh apa namanya orang-orang antri oh itu ya itu yang membuat ini oh ternyata enak jadi pengungsi jadi warga negara susah banget gitu itu yang ini mungkin itu yang perlu disoroti lebih dalam gitu sebenarnya kenapa sih mereka akan gak tahu apa yang apa yang mencari suaka itu sebelum oke terima kasih buat teman-teman semua yang udah benerin ngobrol-ngobrol kali ini saya ucapkan terima kasih buat mas Mayong juga buat mas Satur sama-sama mas Dewi yang sudah jauh-jauh datang dari pasar minggu eh dari tempat dari tempat udah pindah kantornya lain kali kita ngobrol lagi dengan tema yang lain terima kasih buat semuanya acara ini acara ini bisa diselenggarakan buat karena ada kerjasama yang baik antara sejr 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 kalau mau denger offline nya bisa nanti lihat videonya di youtube link nya kita akan juga berpisah di kalem kata iya di kalem kata sebanyak mungkin kita bisa sebarkan video-video archive soal Bitcoin kali ini terima kasih sampai ketemu lagi selamat menikmati